Jadwal BRI Liga 1 antara Arema FC menghadapi Borneo FC, Minggu 20 Maret 2022 akan bertempat di Stadion Ngurah Rai Denpasar Bali. Laga ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Arema FC akan berjebaku menghadapi Borneo pada lanjutan BRI Liga 1 putaran ke-2. Laga ini sudah tidak menentukan apapun lagi. Posisi Arema dan Borneo di kelasmen BRI Liga 1 sudah tak mungkin banyak berubah. Arema ada di urutan ke-5 dan kehilangan kans juara, sedangkan Borneo FC satu tingkat di bawahnya. Jika menang, posisi Arema masih memungkinkan naik ke urutan ke-3. Namun bagi Borneo, menang atau kalah posisinya tetap urutan ke-6. Tim berjuluk pesut etam itu tak bisa naik ke-5 besar, namun mereka juga relatif aman dari kejaran tim di bawahnya. Skuad Arema FC sudah dapat target dari petinggi klubnya untuk menyapu bersih tiga laga sisa, termasuk menghadapi Borneo. John Alparigi dan kawan-kawan diharapkan dapat finish di atas posisi ripalnya, yaitu Persebaya Surabaya. Artinya tim berjuluk Singoedan ini membidik posisi ketiga yang kini ditempati Persebaya. Kans itu memang terbuka karena mereka hanya berjarak 1 poin. Arema sendiri ingin bangkit di pertandingan ini, tantaran mereka menelan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhirnya. Di kubu lawan, Borneo FC tidak akan melepas laga ini. Meski tidak berpengaruh terhadap posisi mereka di kelas main, kemenangan menjadi sebuah hal yang bergengsi. Borneo juga punya modal bagus menantang Arema. Mereka baru meraih tiga kemenangan beruntun sebelumnya. Ini yang membuat pesut etam bersemangat mempertahankan tren positif tersebut. Jika dilihat dari head-to-head kedua tim, bisa dibilang Borneo FC masih lebih unggul. Kedua tim sudah bertemu 14 kali, Borneo menang 6 kali, Arema 4 kali dan sisanya 4 laga berakhir dengan imbang. Pada pertemuan pertama di musim ini, Arema berhasil menaklukkan Borneo FC dengan skor 2-1. Lewat 2 gol Carlos Portes yang hanya dibalas 1 gol dari striker Borneo Francisco Torres. Terima kasih telah menonton!